Akibat terbatasnya jarak pandang, dua mobil di Jalan Raya Jogja Solo, Klaten bertabrakan seorang korban terluka berat setelah terjecit mobil. Debu vulkanik Gunung Kelut telah membuat pengendara di Jalan Raya harus ekstra hati-hati karena jarak pandang yang terbatas. Petang tadi, dua mobil bertabrakan di Jalan Raya Jogja Solo, Klaten setelah jarak pandang terbatas. Proses evakuasi salah satu korban berlangsung dramatis setelah korban terjepit di bagian depan mobil. Korban baru dapat dievakuasi satu jam kemudian dan segera dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan data yang terpantau saat lantas Polres, Klaten, sepanjang hari ini sudah ada delapan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Klaten akibat terganggunya jarak pandang. Terima kasih telah menonton!